Patung Liberty adalah patung kolosal yang terletak di Pulau Liberty di sekelah kota New York, Amerika Serikat. Patung tembaga ini merupakan hadiah dari orang-orang Perancis kepada Amerika Serikat yang dirancang oleh pematung ternama Perancis, Frederick Auguste Bartholdi. Dan kerangka logamnya dibangun oleh Gustave Eiffel. Patung ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1886. Monumen ini merupakan penggambaran dari sosok Dewi Kebebasan yang ada di dalam mitologi Romawi. Patung tersebut memegang obor dengan tangan kanannya dan di tangan kirinya membawa tabula ansata yang bertuliskan tanggal 4 Juli tahun 1776 dalam angka Romawi, yakni tanggal Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan berikut ini adalah sejarah pembangunan patung Liberty selengkapnya. Menurut National Park Service, gagasan untuk membangun sebuah monumen dari orang Perancis untuk Amerika Serikat pertama kali diusulkan oleh Edward René de Leboulaye, seorang pemimpin organisasi masyarakat antiperbudakan Perancis dan seorang pemikir politik terkemuka pada masanya. Karena dengan dibangunnya monumen, Logoulaye berharap agar rakyat Perancis terinspirasi untuk menyerukan demokrasi mereka sendiri seperti Amerika. Kemudian pada bulan September tahun 1875, ia mengumumkan proyek tersebut dan membentuk persatuan Franco-Amerika sebagai landasan untuk penggalangan dana. Dari pengumuman itu, patung itu diberi nama Liberty Enlightening the World. Dan diumumkan juga kalau Perancis akan membuat dan mendanai sendiri patung itu, sedangkan orang Amerika hanya perlu membuat alasnya saja. Namun sebenarnya monarki Perancis menentang pembuatan patung itu. Kemudian Leboulaye membuat sebuah acara yang dirancang untuk menarik perhatian orang kaya dan pejabat untuk ikut menyumbang dana. Dan akhirnya persatuan Franco-Amerika berhasil mengumpulkan dana dari seluruh masyarakat Perancis dari kalangan elit sampai kalangan masyarakat biasa. Karena patung ini dirancang terbuat dari tembaga, maka dibutuhkan sekitar 91 ton tembaga untuk membangun monumen ini. Lalu tembaga didatangkan dari berbagai sumber dan dikatakan beberapa diantaranya diimpor dari tambang di Norwegia. Pada tanggal 3 Maret 1877, Presiden Grant menandatangani kesepakatan yang memberi wewenang kepada Presiden untuk menerima patung itu dan memilih tempat untuk meletakkannya. Kemudian Presiden Rutherford B. Heis yang menjabat pada hari berikutnya memilih Pulau Bédeloup atau yang sekarang disebut dengan Pulau Liberti karena ia menerima usulan dari pematung ternama Perancis, Bartholdi. Sekembalinya ke Paris di tahun 1877, Bartholdi fokus untuk menyelesaikan bagian kepala dan dengan patung dengan bantuan dari Violet Ledoux. Dan ketiga sudah jadi, kepala patung dipamerkan di kota Paris. Pada tahun berikutnya, Bartholdi bekerja sama dengan Gustave Eiffel, tapi sayangnya, Eiffel, Maurice Kotslin, dan La Goulaye meninggal pada tahun 1883. Kemudian patung yang telah selesai secara resmi diperlihatkan kepada Duta Besar Amerika di Paris pada 4 Juli tahun 1884. Lalu pada bulan Januari tahun 1885, patung itu dibongkar untuk persiapan pengiriman ke Amerika. Dari sisi Amerika, mereka kesulitan dalam mendapatkan dana untuk pembangunan alas patung. Pondasi ini akan diletakkan di dalam Fort Wood, yaitu pangkalan militer yang sudah tidak digunakan di Pulau Bedeloo. Pada tahun 1881, Komite New York menugaskan Richard Morris Hunt untuk perancang alas. Dan dalam beberapa bulan, Hunt mengajukan konsepnya dan ia memperkirakan pembangunan akan memakan waktu sekitar 9 bulan. Dia mengusulkan kalau bangunan ini akan setinggi 35 meter, tapi karena Komite sedang menghadapi masalah keuangan, tinggi bangunan itu dipangkas menjadi 27 meter saja. Lalu pada tahun 1886, bagian-bagian patung Liberty telah sampai di Amerika. Kemudian bagian-bagian itu dirakit kembali. Bartoldi memotong lubang intip di dalam obor yang ditutupi dengan daun emas dan menempatkan lampu di dalamnya. Kemudian pembangkit listrik dibangun di Pulau itu untuk menyalakan obor dan untuk kebutuhan listrik lainnya. Upacara peresmian pun dikelar pada sore hari di tanggal 28 Oktober tahun 1886. Presiden Grover Cleveland, mantan gubernur New York, memimpin acara tersebut. Pada pagi harinya, sebuah parah diadakan di New York City. Perkiraan jumlah orang yang menontonnya berkisar antara beberapa ratus ribu hingga satu juta. Tak lama setelah peresmian, The Cleveland Gazette, yaitu sebuah surat kabar Afrika Amerika, menyarankan agar obor patung itu tidak dinyalakan sampai Amerika Serikat menjadi negara bebas. Terima kasih telah menonton!